Intro Jumpa lagi dalam rendungan harian GKI Kuitan Dan untuk rendungan kali ini saya memberikan judul Kecap yang mengalir dari botol Yang didasari dari surat Galatia pasal 4 ayat 4 dan 5 Tetapi setelah genap waktunya Maka Allah mengutus anaknya Yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat Supaya kita diterima menjadi anak Salam sehat penuh rahmat Tuhan sertamu Saudara ku Pernahkah anda menuangkan kecap dari botolnya? Jika pernah Coba perhatikan Sejak botol itu dimiringkan dengan posisi mulut botol berada di bawah Maka ada waktu tertentu yang diperlukan untuk menunggu sampai kecap itu mengalir keluar dari mulut botol Bila kecapnya masih banyak Maka waktu tunggu sampai dengan kecap itu keluar tidak membutuhkan waktu yang lama Mungkin hanya sekian detik saja Akan tetapi Jika kecap itu tinggal sedikit Ya Hanya beberapa senti saja di atas dasar botol Maka perlu waktu lebih lama Untuk menunggu sampai kecap itu mengalir keluar dari mulut botol Bahkan Karena tidak sabar Maka ada beberapa orang yang menggoyang-goyangkan botol kecap itu Untuk mempercepat Keluarnya kecap tersebut Hal lain Adalah Setelah kecap itu keluar dari mulut botol Maka kecap itu akan terus mengalir sampai dikehendaki untuk berhenti mengalir Atau sampai kecap itu habis Dengan melihat dan memperhatikan proses mengalirnya kecap dari botol ini Saya merefleksikan bahwa peristiwa natal itu sebagai penantian dengan penuh kesabaran Sampai dengan hari H Tiba Dan setelah hari H itu tiba Maka berkat dan anugerah Tuhan untuk keselamatan dunia ini mengalir dengan sempurna Coba bayangkan Sejak nubuat Nabi Mika disampaikan Orang-orang Yahudi pasca pembuangan Babel Mesti menunggu kurang lebih 400 tahun atau 4 abad Untuk menantikan firman Tuhan datang kepada mereka Dan masa penantian panjang itu dipenuhi Dikabulkan atau dipenuhi dengan lahirnya Kristus di dunia Natal ibarat proses awal dari mengalirnya kecap dari mulut botol Untuk kemudian mengalirlah berkat-berkat lain ke dalam dunia Hadirnya Yohanes Pembaptis yang menyerukan suara pertobatan Serta karya Allah di dalam Tuhan Yesus Menjadi bagian dari tanda kutip Aliran kecap dari dalam botol itu Memang memerlukan kesabaran, kepekaan, dan ketaatan Untuk menantikan tetesan pertama kecap itu Baru kemudian dapatlah dikecap rasa manis Gurih, dan sedap dari kecap itu Meskipun demikian Toh, tetap ada juga yang tidak menyukai kecap itu bukan? Demikian juga dengan kehadiran Tuhan Yesus Meski menawarkan kelegaan dan keselamatan Akan tetapi masih ada juga orang-orang yang tidak percaya dan menolak dia Dalam refleksinya Rasul Paulus menyampaikan Tetapi setelah genap waktunya Maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan Dan takluk kepada hukum Torah Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Torah Supaya kita diterima menjadi anak Ada saat yang tepat Dimana rancangan Allah itu dinyatakan Dan ketika rancangan Allah itu dinyatakan Maka itu bukan merupakan kemauan kita Melainkan kehendak Allah sendiri Dengan tegas Paulus menyebut Bahwa ada proses waktu Dimana kehadiran Tuhan Yesus di dalam Natal itu Menjadi penggenapan Semua nubuatan kitab Torah Masmur dan Nabi-Nabi Untuk saat ini Memang ada hal yang mungkin masih berbeda Dimana Natal tahun ini masih berada Di tengah-tengah suasana pandemi yang belum usah Mungkin Ada banyak orang yang sudah tidak sabar Menantikan selesainya pandemi ini Namun sekali lagi Semuanya membutuhkan waktu dan kesabaran Ibarat kita menantikan mengalirnya kecap dari mulut botol Butuh waktu untuk akhirnya dapat mengecap kebaikan dan kenikmata Selamat menyambut Natal Selamat berjuang Selamat berjuang Dengan demikian Maka kami akan terus belajar mengucap syukur Kepada mu Terima kasih ya Tuhan Yesus Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!